Terima kasih. Terima kasih. Hal ini sangat penting oleh karena kita perlu menciptakan suatu kegiatan yang aman. Aman bagi seluruh adventurer dan juga aman bagi seluruh peserta kegiatan-kegiatan adventurer. Seperti apakah sih anak-anak adventurer itu bagi kita? Mereka adalah pusat dari pelayanan kita di adventurer club. Ini adalah servanthood karena kita melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Siapa saja yang menjadi tujuan dari pelayanan kita? Yang terutama adalah anak-anak adventurer. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi safety guidelines atau panduan keselamatan. Kita perlu mengetahui lokasi dari kegiatan yang kita akan lakukan. Kita perlu melakukan survei kepada lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana kegiatan-kegiatan itu akan kita lakukan. Ini mencakup perjalanan menuju tempat itu, apa yang harus dilakukan, bagaimana transportasinya, dan hal-hal lain. Kita perlu meninjau lokasi itu setidaknya dua kali sebelum kegiatan dilakukan. Kenapa? Karena kita harus betul-betul memastikan bahwa lokasi itu aman untuk kegiatan adventurer. Kita perlu mendata lingkungan di sekitar tempat yang kita akan lakukan kegiatan. Kita perlu melihat hal-hal apa saja yang dibutuhkan di lokasi tersebut sehingga nanti pada saat kegiatan dilaksanakan segalanya telah tersedia dengan baik. Kita juga perlu memperhatikan keadaan transportasi. Bila mana kita akan menggunakan transportasi umum, kita perlu memastikan bahwa transportasi yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan adalah aman. Kita juga perlu perizinan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan adventurer. Baik itu persetujuan dari majelis jemaat, kita juga perlu menyiapkan formulir pendaftaran bagi seluruh peserta, dan kita juga perlu memperhatikan hal-hal klausul-klausul tertentu yang dirasa perlu sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman. Kita juga perlu memperhatikan medical report dari setiap anak-anak adventurer, karena mungkin saja ada di antara mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, atau mungkin bisa saja mereka mempunyai alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Kita juga perlu mendaftar untuk personal accident insurance. Mungkin ini masih agak kurang di Indonesia, tetapi kita perlu memperhatikan hal ini dan perlu mengaktifkan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kegiatan selama kegiatan itu berlangsung. Kita juga perlu mendata secara detail siapa pembina-pembina yang akan pergi, siapa relawan-relawan yang akan membantu kita dalam kegiatan, juga siapa orang tua-orang tua dari anak-anak adventurer yang akan ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi secara garis besar kita harus mempunyai data lengkap dari semua peserta dalam kegiatan adventurer ini. Kita juga perlu mengadakan persiapan sebelum aktivitas ini dilakukan atau pra-aktivitas. Nah, ini tergantung dari kegiatan apa yang akan kita lakukan, berapa lama, jangka waktunya, dan juga kira-kira berapa jumlahnya. Kita perlu mengadakan first aid training dan perlindungan anak. Kenapa hal ini penting? Karena anak-anak adventurer biasanya sungguh sangat aktif sehingga rentan terhadap luka dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai pembina dan juga sebagai relawan-relawan dalam pelayanan di adventurer club, pastikan kita sudah mendapatkan first aid training, juga perlindungan anak. Juga perlu ada bukti vaksin. Ini sangat penting khususnya karena kita saat ini masih ada dalam pandemi COVID-19. Juga perlu kita membentuk tim manajemen risiko dan kita betul-betul latih mereka sehingga bila mana terjadi risiko, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga harus strik ya dalam melarang staff atau anak-anak yang kurang sehat untuk ikut serta dalam kegiatan. Sehingga tidak mengganggu anak-anak yang lain yang ikut dalam kegiatan. Kita juga perlu memperhatikan keamanan di dalam perkemahan. Juga perlu ada seleksi yang bagi relawan-relawan yang ikut serta. Ini sangat penting seleksi bagi para relawan yang ikut serta. Juga terapkan keselamatan aktif dan pelatihan di dalam aktivitas-aktivitas yang akan diadakan di adventurer club. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu terapkan keselamatan aktif bagi sebelum diadakan kegiatan-kegiatan ini. Kita perlu memperhatikan tentang kebersihan diri. Kita perlu memperhatikan bahan bakar yang akan digunakan dan bagaimana cara kita menggunakannya. Ini penting sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Juga kita juga harus mengerti bila mana kita mengadakan perkemahan di mana mungkin tidak mudah untuk kita mendapatkan air mineral yang sudah siap minum. Kita harus tahu cara bagaimana kita menyuling air itu sehingga aman bagi seluruh peserta kegiatan. Kita juga harus mengetahui dan memperhatikan peraturan-peraturan atau aturan-aturan terkait penanganan pisau, kapak, dan gergaji untuk meminimai terjadinya kecelakaan. Kita juga perlu ada safety warning dalam membuat MCK sehingga tidak mencemari perkemahan di tempat kita melakukan kegiatan dan juga tentunya tidak mencemari udara yang ada di areal kegiatan kita. Kita juga harus memperhatikan makanan. Makanan apa yang bisa dipanaskan dan makanan yang tidak perlu dipanaskan sehingga tidak ada kontaminasi dari makanan yang kita sediakan bagi seluruh peserta. Perlu juga kita perhatikan kerja kelompok. Juga titik kumpul. Titik kumpul ini penting khususnya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di mana kita harus berkumpul. Dan juga perlu ada kemampuan menggunakan GPS atau kompas. Ini beberapa alat-alat yang kita butuhkan bila mana kita melakukan kegiatan-kegiatan outdoor dan pastikan kita sebagai pembina kita perhatikan hal-hal ini dengan baik dan untuk beberapa peralatan yang seperti pisau, benda-benda tajam lainnya perhatikan untuk dapat tersimpan dengan baik sehingga aman dari jangkauan anak-anak. Kita juga perlu membuat laporan secara detail dari persiapan sampai berakhirnya kegiatan. Ini sangat penting. Sekecil apapun kecelakaan yang terjadi di dalam kegiatan perlu kita laporkan. Dan juga bila mana terjadi perselisihan dan perkelahian ingat karena anak-anak yang kita bawa ini adalah anak-anak usia adventurer di mana mereka masih mempunyai ego yang sangat tinggi kita harus bijak dalam menangani perselisihan dan perkelahian yang terjadi. Juga pelecehan kata-kata atau seksualitas dan sebagainya kita perlu perhatikan sehingga anak-anak dapat menikmati kegiatan dengan gembira. Kita juga harus mengantisipasi kejadian-kejadian di luar batas normal. Juga pelanggaran bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita harus tetapkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menegur mereka bagaimana kita mendisiplin anak-anak ini. Kita perlu membuat aturan-aturan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita perlu ada izin misalkan ada anak-anak yang perlu pergi keluar dari area perkemahan katakanlah dia perlu membeli sesuatu ke minimarket terdekat dia perlu izin dan pastikan izin itu jangan kita kasih sampai panjang. Jadi kalau misalkan setelah beberapa menit anak tersebut belum kembali kita harus pastikan kita mengecek kemana dia. Lalu perlu ada seperti lockbook untuk saat masuk dan keluar sehingga kita bisa memonitor memonitor kemana si A, kemana si B tadi izin jam berapa kok udah jam begini dia belum kembali. jadi lockbook ini sangat penting dan kita perlu melaporkan setiap kejadian sekecil apapun kejadian itu pastikan kita laporkan semua itu kita catat semua itu dan juga bila mana ada orang-orang asing diantara yang hadir dalam kegiatan misalkan kita lihat orang tersebut tidak terdaftar di dalam data peserta kegiatan kita harus mendekatinya dan mencari informasi atas orang tersebut. Kita juga perlu menjaga privasi dari para staff, para anak-anak dan seluruh peserta kegiatan. Kita perlu juga mengadministrasikan seluruh peserta atau personil dari kegiatan-kegiatan adventurer ini. Dan kita perlu memilih dengan bijak dari personil-personil yang akan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita perlu melakukan seleksi kita perlu melakukan pelatihan sehingga mereka pun telah dibekali pada saat mereka mengikuti kegiatan mereka sudah dibekali dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita perlu juga melakukan supervisi kepada personil-personil yang kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan adventurer ini. Juga bila mana kita melihat ada hal-hal yang sangat prinsipal yang telah dilanggar dari personil ini kita pun harus secara bijak kita mendekati dan memberhentikan dia sebagai personil dalam melayanan di adventurer. Kita juga perlu mendata status COVID ini khususnya bagi mereka yang telah melakukan kegiatan-kegiatan offline. Misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan camping itu perlu kita data status dari vaksin COVID. Lalu kita juga perlu mengadakan emergency response plan. Ini sangat penting. bila terjadi keadaan darurat apa yang harus dilakukan. Kita harus memiliki rencana dan juga kita harus melatih personil-personil untuk dapat merespons bila terjadi kedaruratan. Misalkan ada anak hilang apa yang harus dilakukan. Walaupun ini tidak kita harapkan tetapi kita harus melatih personil-personil kita untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat. Kita juga harus menyediakan PCR atau self-test di dalam kotak P3K. Ini sangat penting dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Juga kita harus memastikan pada orang dewasa yang mengikuti kegiatan aktivitas kita sudah mendapat vaksin COVID-19. Oke. Dan ini ada beberapa medical emergency yang perlu menjadi perhatian kita. Karena bisa saja ada di antara peserta atau anak-anak adventurer kita yang mempunyai alergi. Mungkin alergi terhadap udara dingin atau mungkin alergi terhadap beberapa bahan makanan atau bisa juga dia alergi terhadap bau. Jadi hal ini perlu menjadi perhatian kita. Atau mungkin juga ada di antara peserta dari kegiatan kita yang mempunyai penyakit asma. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita siapkan dalam kegiatan ini sehingga bila mana dia kambuh kita sudah tahu cara menanganinya. Atau untuk mereka yang mempunyai kejang-kejang atau epilepsi. Kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Atau tersedak. Ini hal umum ya. Tersedak ya. Kelihatannya ringan tetapi kita harus benar-benar disiapkan. Personel-personel dalam pelayanan ini perlu disiapkan bagaimana kita menangani orang tersedak. Atau mungkin ada staff yang diabetes atau mungkin orang tua bukan staff tapi orang tua yang diabetes. Jadi kita harus juga mengetahui bila mana dia gulanya tinggi atau gulanya rendah. Kita harus tahu bagaimana kita menanganinya. Atau bila mana terjadi serangan jantung dalam kegiatan. Kita harus tahu penanganan pertama. Setidaknya penanganan pertama yang harus dilakukan sebelum tim medis datang. Juga bila terjadi stroke dari salah satu staff ataupun juga peserta dewasa lainnya kita harus tahu bagaimana kita menanganinya. Ataupun kalau kita tidak tahu menanganinya kita harus tahu kemana kita harus melaporkannya. Dan bila mana terjadi gejala-gejala COVID diantara peserta kita harus jeli sehingga kita bisa menangani dan mengurangi penularan dari COVID-19 ini. Kita juga perlu memperhatikan abuse alert. Kita perlu memahami tanda-tanda bila mana terjadi pelecehan. Pelecehan itu bisa melalui kata-kata bisa juga melalui perbuatan. kita harus betul-betul memahami tanda-tanda sehingga kita bisa jeli melihat bila mana terjadi pelecehan. Jadi misalkan kita lihat ada perubahan mendadak dalam tindakan. Misalkan anak-anak itu tiba-tiba yang tadinya ceria dia menjadi pendiam atau terlihat takut. Kita sebagai pembina atau personil dalam kegiatan adventurer ini kita harus jeli melihat hal-hal seperti ini. Atau misalnya kita lihat ada biru atau luka di tubuhnya. Kita pun harus jeli untuk menelusuri apa yang terjadi dengan anak ini. Atau mungkin ada cedera yang beruntun terus terjadi. Kita harus jeli dengan hal-hal seperti ini dan mengadakan pendekatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak 3K yaitu kenali situasi, kendalikan dengan menolak dan juga kemukakan kejadian. Hal ini perlu kita ajarkan kepada adik-adik adventurer sehingga kita tahu apa yang terjadi dan kita dapat menangani atau mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk yang bisa terjadi. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kalau ada orang yang tidak mereka kenal menawarkan sesuatu mereka harus bisa bilang tidak. Atau mereka juga harus diajarkan untuk bisa melaporkan hal-hal yang mereka rasa aneh yang terjadi kepada orang tua mereka atau kepada pembina mereka. Setelah berjalannya kegiatan bukan berarti selesai. Sebagai pembina sebagai direktur sebagai staff adventurer sebagai personil-personil di dalam pelayanan adventurer ini kita perlu melakukan evaluasi evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan. kita perlu memperhatikan apakah safety guideline ini telah terpenuhi apakah tidak terjadi kecelakaan kecelakaan ataupun kalau ada kecelakaan kecelakaan tersebut telah ditangani dengan baik. Evaluasi ini sangat penting sehingga kita dapat menghindari kesalahan yang sama atau yang terulang dalam kegiatan berikutnya. Kita perlu perhatikan kecelakaan di lokasi termasuk bila ditemukan potensi resiko. Kita perlu memperhatikan perselisihan dan perkelahian yang ada kita mengevaluasi apa sebab dari perselisihan ini. Lalu kita juga perlu mengevaluasi bila mana ada pelecehan kata-kata seksual dan tindakan selama kegiatan-kegiatan adventurer yang telah berjalan. Kita perlu mengevaluasi sehingga ke depan kita dapat mengantisipasi hal ini tidak terulang. Juga kita perlu memperhatikan atau mengevaluasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak adventurer dan kita lihat kenapa mereka melanggar dan bagaimana kita menanganinya sehingga ke depan hal ini tidak terulang dan kalaupun terulang kembali kita dapat menanganinya dengan lebih baik. Kita juga harus mengevaluasi bila mana terjadi pencurian atau kekerasan ini semua perlu kita evaluasi dan kita cari akar permasalahannya sehingga diharapkan hal ini tidak terjadi dalam kegiatan berikutnya. Nyonya Ellen White di dalam buku Child Guidance di halaman 244 mengatakan ajarilah mereka dengan sabar mereka harus dihukum tetapi jangan lakukan dalam cara yang mereka rasa sedang dihukum dengan cara itu engkau sedang melakukan kejahatan yang lebih besar banyak kesusahan yang bisa dihindari dalam lingkaran keluarga dan klub kalau orang tua atau pembina mau mengikuti petua dari Tuhan dalam melatih anak-anak ini satu nasihat yang sangat baik biarlah kita sebagai pembina direktur personil di dalam pelayanan adventurer bisa memperoleh satu kesabaran dalam menangani anak-anak adventurer kita perlu mengenal diri kita sendiri bila mana kita akan masuk di dalam pelayanan adventurer kita perlu mengetahui background kesehatan dari pembina maupun personil personil yang akan ditugaskan di dalam pelayanan adventurer ini kita juga perlu mengetahui keadaan medis dari anak-anak kita harus mengetahui dan mengenal wali yang akan mengikuti kegiatan adventurer juga kita perlu menyertakan nomor telepon rumah sakit terakhir yang dikunjungi hal ini penting bila mana terjadi keadaan medis yang tidak baik dalam kegiatan setidaknya kita bisa menghubungi rumah sakit yang terakhir karena mereka tentu mempunyai medical record dari anak tersebut lalu kita perlu menginformasikan kepada safety officer akan anak yang membutuhkan atensi khusus jadi safety officer ini sangat penting untuk kita miliki dalam pelayanan pelayanan adventurer kita juga perlu kadang-kadang orang tua tidak dapat put dalam pelayanan adventurer namun kita bisa assign wali wali yang akan mendampingi anak tersebut selama kegiatan nah wali ini bukan menggantikan tugas orang tua ya jadi mereka hanya dititipkan jadi wali tidak memberikan kuasa kepada untuk memberi izin atau persetujuan di luar rencana mereka mereka tidak menggantikan hak orang tua wali harus seorang yang dipercaya dan harus mampu untuk menjaga dan merawat anak tersebut haruslah seorang dewasa yang telah berumur 18 tahun ke atas dan setiap persetujuan harus ditanda tangani oleh kedua orang tua ya jadi untuk wali ini mereka bukan mengambil alih tugas orang tua tetap mereka harus mendapat persetujuan dari orang tua adventurer baiklah kesimpulan dari materi ini adalah keselamatan adalah tugas semua satu bencana kecil atau kesehatan seseorang yang terganggu akan mempengaruhi kebahagiaan rasa aman dan bahkan merusak program oleh karena itu setiap orang adalah bagian dari kebahagiaan ini dan kita berperan dalam menciptakan kebahagiaan klub saat kita bermain belajar dan memperhatikan nah kakak-kakak sekalian demikianlah presentasi dari Medi 100 terima kasih 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 terima kasih